Aku lah para pencarimu Dia comungu Dia kali setengah Dia selama ! Dia selama Dia selama Bang Bang Linda nih Linda yang mana nih Eh lah Pakai gak ngenalin suara Coba sebutin kata Sandinya Mau makan gak? Kalau gak Linda balik lagi nih Sorry Lin Gue jadi ngerepotin Bukan cuma ngerepotin Tapi abang juga udah membahayakan Linda Ini yang terakhir kali nih Lin Lu bawa duit kagak? Eh lah Emangnya abang nguburun kemana sih? Polisi nyari abang terus tuh Alah, kagak usah dipikirin Emang udah tugas dia begitu Eh, mendingan lu cepet-cepet pergi Kalau ada apa-apa Lu kagak kesangkut sama gue Bang Tempoh hari sebelum abang buron Abang kan nyuruh Linda cari suami dan menikah Gue kagak inget kalau gue pernah ngomong begitu Terus kenapa? Linda udah punya calon yang cocok bang Malahan Linda udah terus terang sama dia Eh, tapi Dianya gak begitu ngerespon bang Hah? Apa perlu gue bunuh toorang? Mumpung gue ada disini nih Bang Cowok itu adiknya abang Barong Hah? Jadi lu mau kawin sama si Barong? Sejak kapan lu suka sama dia? Sejak lama sih bang Barongnya aja yang gak pernah ngerasa Lu serius, Lin? Serius, Bang Linda janji bakal jadi istri yang baik Semampu Linda Maksud lu Gue mesti ngomong masih Barong Iya, Bang Tapi Gue lagi buron, Lin Tolongin Linda, Bang Kacau nih Disuruh apalaginya kita ini, Din? Mana gue tau Nah, itulah yang awak tak suka dari Pak Jalal itu Dia itu selalu mau enaknya saja Setiap dia butuh bantuan kita Dia tinggal panggil Lalu kita yang mendatanginya Tapi giliran kita yang butuh dia nih, Din Ya tetap kita juga yang nyamperin dia Iya kan? Iya Lu ngapain lu? Nonton neraka yang lagi nyilip di pintu Pinter ngejawab lu sekarang Pasti semalam udah pada makan Ada perlu apa Bapak manggil kami? Kami ini sedang sibuk, Pak Kalau bener sibuk Lu gak bakal ngedatengin panggilan yang belum jelas Langsung aja dibikin jelas, Pak Biar sama-sama enak Tolong disimak baik-baik, ya Bulan puasa adalah bulannya orang kaya Kata siapa? Kata siapa? Ya kata gue Di bulan puasa ini selain menahan hawan napsu Juga tersedia program-program amal jariah Zakat infak sedekat infak sedekah yang pahalanya berlipat-lipat Semua amalan jenis ini Gak bakal berjalan tanpa adanya harta Sedangkan yang punya harta lebih itu gue Bukannya lubut dua Jadi ini bulannya gue Ambil itu bulan puasa buat Bapak Puas-puasin sedekah sampai ditabis Eh? Siapa bilang? Buktinya selama ini gue banyak sedekah Gue gak jatuh miskin Malah gue makin kaya Itu adalah janjinya Allah Mau liat buka tabungan gue? Ah, tak perlu lah Nah, gue mau bikin acara peringatan Nuzrul Quran Sekalian undang makan para fakir miskin dan yatim piatu di rumah gue nanti malam Tugas lubut dua, urus semuanya kaya biasanya Apa gak berat? Hampir tiap hari ngasih makan orang banyak pak Ya elah si Udin Kayak gitu nanyain ke gue Ya jelas gak berat, Din Tumpukan sembako gue di gudang masih banyak, Din Kenapa makannya harus di rumah pak Jalal? Biar sekali-sekali orang bisa ngerasain duduk di rumah mewah dan wangi kaya rumah gue Berarti pak Jalal pamer dong Ngapain pamer? Gak pamer juga udah keliatan Sebentar, Pak Din, kita harus melawan, Din Tempatnya harus dipindah, misalnya di Musola atau di masjid Kalau dia keberatan, kita tinggal Oke Pak Jalal, kami siap bantu Tapi dengan syarat Tempat acaranya harus pindah ke Musola Ya udah lu atur aja, gue tinggal bayar Sekalian pake pencerama kan? Ya pake lah Emangnya gue mau ngebiarin lu enak-enakan makan tanpa diceramahin Ntar terlenak sama makanan gue Lupa deh sama agama Gue mau lu, lu yang ditawarin ceramah Gimana sih, lu tawarin Ustadz Ferry dong Ntar disangkanya gue nyerobot kerjaannya dia Ya pak Jalal sendiri yang minta abang ceramah Dia bilang, justru ceramah abang itu lebih bisa merasuk kesan bari umat Terima aja dah, duitnya gede nih bang Ini bukan soal duit, Din Kalau gitu duitnya buat kita aja bang Eh, eh, wrong Maksud gue begini Duitnya sih jelas ada Dibayar, gede Cuman Gue risih aja ngejalaninnya Mungkin ini momentum peningkatan karir bang Dari merbot jadi Ustadz Dan selama ini terbukti asik-asik aja kan? Asik apenya Tiap kali gue cerama Gue ngelantur melulu kesana kemari Tapi tambah jadi seru bang Dan tetap ngomongin soal agama Bagaimana kalau kita bikin acara curhat aja bang? Bukan ceramah biasa Apalagi yang abang pikirkan? Hah? Nah, lo tawarin ke Ustadz Ferdi aja deh Gue gak mau Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ada yang kelupan nih bang Uang dari Om Jalal Buat persiapan Nuzulul Korantar malam Terima kasih Kak Lila Abang terima Dengan senang hati Iya, ini kita baru selesai rapat nih Oh, iya, yang ceramah Bang Jek kan, soalnya kalilah seneng banget sama ceramah Bang Jek, seru Iya, iya, iya dong, insya Allah, insya Allah Tadi katanya Iya, iya, iya Yaudah deh, kayalah pulang dulu ya Sampai ketemu nanti malam Dah, semua, assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Bang, bang, bang Kaki, bang, kaki, kaki Kenjak ya? Maaf deh, ne Gak apa-apa, bang Gak apa-apa Silahkan aja, silahkan Saya sih gak keberatan Saya malah bangga bahwa Bang Jek sebagai murid saya Sudah bisa menjadi penerus keustahan saya Silahkan Gak apa-apa Insya Allah, ceramahnya sukses dan lancar Iya, 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 iya Terima kasih Ustaz ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Ferry sih ngijinin Cuma gue ngerasa gak enak aja Abang gak usah ceramah Abang ngobrol santai aja sama jamaah Jadi abang kan gak ngambil posisi apapun Boleh tuh, boleh tuh, boleh tuh Bener loh Gue jadi lega sekarang Bener-bener hancur karir gue Tawaran syuting gak ada Ceramah tingkatmu Solaka ambil orang Ah, ya Allah Ya Rabbi Pa Tadi ada telepon Dari Pak Koang, produser itu Kenapa? Kontraksinya terun mama diperpanjang Iya, Pa Boleh gak? Papa orangnya asik, Ma Asal mama bisa jaga diri dan kehormatan Papa Ridho Makasih ya, Pa Si ayah belum datang ya, Bang? Biasanya rada siangan berbuka warung, dia Lu kemana, Zam? Eh, 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 zam zam zam, lo jangan gila deh Yang boleh buka perpustakaan itu cuman gue sama Ayah Ntar lo abis dihajar Ayah loh Coba aja Bang kalau berani Wah Nekat nih anak Mungkin frustasi dia Bang Gak berhasil dapetin Ayah Mulai main kasar Gue rasa dia masang santai di dalam Kalau ada apa-apa kita harus ngebelin siapa, Bang? Kalau ada apa-apa, yang pertama kali itu selamatin tanaman kita Jangan sampai keinjek-injek mau orang yang tawuran Abis itu baru kita tentuin, kita ngebelah siapa Tapi Bang, si Ajam dapat kunci perpustakaan dari siapa ya? Yang jelas bukan dari gue Bukan aja Daripada ntar ketika tempuhan, mendingan kita nyingkir Kita benahin buat acara ntar malam Iya, 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 iya Pantesan perpustakaan yang gak jalan Bosankan Mau kemana, Pa? Ke Kebon Bosan di rumah gak ada kegiatan Nama yang juga pengangguran Waalaikumsalam Waalaikumsalam Hati-hati di jalan ya, Pa Iya Jadi pengen tau? Beneran mau ke Kebon atau cuma lagi ngambek ya? Gak jadi ke Kebon, Pa Jalannya macet Ah, Papa ini selalu lucu Itu yang tiap hari bikin Mama kangen Kalau Papa sih gak pernah kangen Malah udah sebel kali ya Dari kemarin Cemberutin terus Mama jadi gak ngerasa disayang lagi Mama udah mulai gendut ya, Pa Udah banyak kerutannya ya Maafin Mama ya, Pa Mama udah gagal ngelawan umur Ya salam Harusnya kan gue yang ngambek Kenapa sekarang gue yang dibikin ngerasa bersalah Ah, perempuan Perempuan Ma Mama Mama Nah jadi Biar Ini bentuknya diskusi santai Tapi Gue pengen temanya Lebih berbobot Coba lo usulin ke gue deh Tentang bahaya narkoba, Bang Itu sih semua orang udah tau Tentang ibadah haji, Bang Gue belum pernah naik haji Bagaimana gue cerita Yang ringan-ringan aja lah, Bang Gimana kalau Tentang asal usul Allah Wah Keren tuh Gue ada menerong ya Jadi sekarang coba lo kumpulin Data-data tentang Allah Lo cari data Siapa orang tuanya Allah Lahirnya dimana Terus Sejak kapan Allah belajar Menciptakan alam semesta Sorga dan neraka Lo cari Ya Gimana cari datanya, Bang Mungkin Kalo ngomong Lo pikir dulu Jangan sembarangan Gak ada yang tau tentang Allah Kecuali Allah sendiri Jangan ngacok deh, lo Iya, iya Maaf, Bang Maaf, Bang Tema bagus nih, Bang Nujulukuran Wah, berat Nujuk Itu sih Makanannya Ustaz Sekelas Ustaz Ferry Jadi apa dong Yang gak berat buat Abang Gopo 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Sorry, sorry Udah lama nunggu ya Enggak Baru seminggu disini Sorry Soalnya aku tadi dari kelurahan Ngurus KTP dulu Lagi ngapain sih Kamu bikin KTP Sebentar lagi juga Kamu bikin KTP baru Bikin kartu keluarga baru Barang saya Iya Ada yang gak beres nih, Bang Woy Enggak Enggak Kita udah baikan, Bang Malah ayah sama Azam Mau kerjasama Untuk ngelola perpustakaan Subhanallah Gue kira bakal Ampe tua Lu berantem Ya gak mungkin lah Romance banget Emang udah jodoh Mukanya mirip Saja Urusan sama orang musola Udah beres Bang Jack sebagai penceramah Siap tampil Nah ini catering udah siap Tinggal bawa ke musola Dan gue tinggal terima Pak halanya kan Mungkin Kalau amal sedekah Pak Jalan Diterima sama Allah Feeling gue sih Diterima Malahan dibahles Berlipat ganda Jangan ngiri loh Jangan ngiri Pak Jalan sendiri Bisa gak hadir ntar malam Gue punya dunia sendiri Hadir atau gak hadir Kehidupan tetap berjalan Jadi gak tergantung sama gue kan Ya terserah Bapak lah Ya emang terserah gue Gue yang punya proyek Yang belum beres tinggal itu Pak Apa namanya ya Honor untuk wanita inti Saya Masrol Enak bener Jadi orang miskin kayak lo Dapet pahala dari Allah Dapet duit juga dari gue Nih nih Buat lo berdua Menurut hitungan gue Sebenernya itu kebanyakan Tapi berhubung gue Gak ada recehan Ya udah Emang rejekil lo itu Alhamdulillah Terima kasih Pak Iya 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 Senyum kenapa sih Serul Kan udah gue kasih duit Senyum awal tak bisa dibeli dengan uang Pak Iya elah Serul Serul Pantesan hidup lo susah terus Kalau senyuman lo gak ada yang beli Berarti sumur hidup lo Cembur terus Iya amit amit Padahal Rasulullah itu Murah senyum Senyum deh Serul Daripada kuala teman Nabi lo Senyum lo gak sedap Serul Coba gue liat senyum lo Emang ngancur Serul Ngancur muka lo Dari kecil emang gue udah jatuh cinta sama si Ayak dan Gak pernah kepikiran Kalau bisa kalian hati Gila Lo emang setia atau gak gaul sih Kalau lo mencintai dia Kenapa lo sering banget bikin dia nangis Cinta itu belum sampai ke level tertingginya Kalau Belum meneteskan air mata Gak selanjutnya Zam Pertama kali ayah nangis Waktu dikasih tau lo sakit keras Bahwa penyakit radang paru-paru lo kambuh Gue gak ngebayang Kalau dia sampe tau Bahwa itu semua bohongan Bisa bubar lo Makanya Please Jangan sampai bocor Ini rahasia kita Oke Eh Sam Si Ayak tuh sering banget nangis gara-gara lo Apa itu bukti kalau dia mencintai lo Aduh itu Aduh gak tau juga gue Cuman Yang gue tau kalau dia nangis tuh Seksi abis Besar cowok Masih lagi pada ngomongin ayah deh Biar mereka sedikit bergembira Merayakan persahabat anda dengan azam Oh iya bang Rencananya ayah dan azam Mau memperbarui penampilan perpustakaan kita Mungkin butuh bantuan beberapa remaja Untuk namein perpustakaan kita Sedih juga sih Ngeliat gak ada yang minat baca disini Ya lo berdua atur aja deh ya Gue sih cuman bantua aja kok Insyaallah sukses Amin Eh hai Gue mau nanya soal pribadi Kalau boleh Asal gak teru pribadi Apa istimewanya si azam di mata lo Apa ya Orangnya percaya diri banget Gak ada yang lebih seksi dalam diri seorang laki-laki Kecuali rasa percaya diri yang tinggi Udah aja jadi malu Eh bang Awas ya bang jangan bilang sama dia Pede Salamualaikum Waalaikumsalam Gembira banget bang Rejeki Ternyata masih mengalir Buat kita deh Alhamdulillah Nah Rejeki emang gak bakal ketuker Duit gue tuh Duit gue tuh Apa maksud kau Kim Sorry Serul Gue gak bermaksud merusak kebahagiaan lo Tapi ada hak gue di tangan lo Yang terpaksa gue minta Kau butuh uangnya sekarang Betul Serul Udah dua hari ini jadwal makan keluarga gue kacau Kadang makan Kadang kagak Lebih seringnya sih belaga lupa Apakah kau tak punya sama sekali Awak belum bisa bayar hutang sekarang Kim Ini untuk makan keluarga Ini untuk makan keluarga awak Kim Gue juga mau halus Rul Pinjun terus sama orang Udah Kasihkan aja bang Toh itu haknya dia Kita masih punya simpenan beras kok Sorry nih Sebelumnya Bukannya maksa Iya Awak mengerti Tinggal berapa lagi hutang awak sama kau Dikit sih Tinggal 700 ribu Oke Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Insyaallah ada rejeki yang lain ya bang Lu bener ay Kita perlu ngerahin remaja Buat ngejaring pengunjung remaja di perpustakaan lu Ya tapi kira-kira siapa ya orangnya Sepupu gue aja Keponakannya Om Jalal yang tinggal di rumah ini juga Emangnya ada berapa orang yang tinggal di rumah Pak Jalal? Wuh Banyak Om Jalal kan seneng banget Namung saudara-saudaranya Sampe kadang di rumah udah kayak panti asuhan tau gak sih? Eh bener ya Ya ampun Ih Mana sih? Dari tadi main handphone gak berhenti-berhenti Dapet pulsa gratis nih Kak Keluar yuk Kakak mau ngandelin kalian sama Kak Aya Cewe apa cewe kak? Cewe Adanya Ustadz Ferry Iya Iya Ayo cepetan Semuanya ayo Aduh bangguin orang aja sih Ayo semuanya Eh Pake seragam gak? Pake seragam gak kak? Kenapa harus pake seragam? Ya biar keren dong Nampang dikit kan boleh Wah Kalo seragam Terus terang belum kepikiran tuh Ya harus dipikirin dong kak Yeay ini kan perpustakaan gratis sayang Gak seru ah Kita-kita ini kan hobinya shopping Kalo sama yang gratisan sih Gak level Eh seragam apa ya? Yang penting jangan pake jilbab kak Tolong pikirin deh kak Abis itu wajuin penawaran ke kita lagi Dah Dah Itulah hobinya orang-orang zaman sekarang Zam Belanja, belanja, dan belanja Semuanya pengen didapetin Baik yang diperluin maupun yang gak diperluin Orang kita kasih gratis Tapi lebih milih belanja Ya karena dengan belanja Dia menunjukkan kekuatannya Tapi kalo dia dapetnya gratis itu kan Tidak membuktikan apa-apa Oke Lantas apa yang harus kita lakukan? Baik dia Jadi sekalian aja deh Sekarangnya lo buka toko buku Ya Trik Pakai trik dong Lucu banget ya kalo lagi malu Ini loh bang yang kadang-kadang saya ngerasa kayak diguna-guna Tuh 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 liat tuh merah-merah kayak gitu muka ya kan bang Sesama musuh dilarang saling akrab Mereka tuh udah bayan Sejak kapan? Selamat Bikin pesta dong Seaja sih bang Nah kalo begini kan adem keliatannya Nih serasih Rukun Nggak cakar-cakaran lagi Dari pertama gue udah yakin Di bolak-balik gimana juga lo tetep nyatu jam Eh jam Lu jangan pura-pura sakit lagi Sampe bikin ayah nangis no Din Maaf Jadi Itu cuman pura-pura Abang pasti tau kan Waktu denger kamu sakit Aku merasa jauh lebih sakit Aku abaikan rasa maluku Dan aku nangis untuk kamu depan semua orang Tapi aku ternyata nangis hanya untuk sebuah kebohongan Bayangkan Betapa aku tampak tolol waktu itu Tertawalah Karena aku pasti tampak sangat lucu pada saat itu Ay 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 Ayah Ay Ayah 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 Udah deh, udah, udah, udah Kata-kata udah terlanjur, udah terucap Makanya berapa kali gue bilang, amin lo Jaga mulut, jaga mulut, bahaya Gak ada barus omongan, sayang, misain mereka, bang Kenapa bukan orang lain aja Orang lain ngomongnya dikit, bang Berdoa aja, bang Semoga mereka kembali baikan Doa gue udah gak mancur, sayang Jarang ditembus lagi Kita berdua sama-sama deh Udah, Din, Din Lo jangan terlalu berlarut dalam penyesalan Sebab cepet atau lambat, semua masalah bakal terungkap Jadi, lo diem deh Diem, ya? Iya, bang 係ur extrinsian Burisma gak necesario Bakal Sih! 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 Shih! Bang Yonggi Sssst Jangan keras-keras Manggir nama gue Gue lagi buron Tapi jangan buron disini dong bang Nanti gue kesangkut-sangkut Gue gak mau lagi berurusan sama polisi Tapi lo tetep bakal berurusan sama gue Kalau lo kagak mau kawinin si Linda Ya ampun Gue udah nyangka Tuh cewek pasti minta bantuan lo Gue juga heran Kenapa ya si Linda Kok mau sama orang kayak lo Gue yakin Matanya kelilipan areng kali ya Eh lo mau kan Jadi lakinya si Linda Kagak Ya ilah lo Ingat Amah pesen emak Sebelum dia meninggal Gak ingat gue Gue kan masih kecil waktu itu Eh Emak kepengen Punya anak atau amantuk jadi seniman Linda itu bukan seniman bang Linda itu penyanyi karaoke Pelaku seni musik Lo kagak ngerti sih Untuk termasuk seniman juga Rong Paling enggak Ada anak dari keluarga kita Yang mau memenuhi keingin emak Ogah Eh Kali lo kagak mau Gue abisin lo Pakai tangan gue sendiri Bang Kapan sih lo mau insaf Gak capek lo Seumur hidup nyolongin motor orang terus Iya gue capek Dan gue nyesel Makanya Gue pengen rubah profesi Jadi bandar narkoba Ya Itu mah sama aja dong Inna anjalna hu fi laylatil qad Wa ma adraka ma laylatul qad Laylatul qadri khayrum min alafisah Tanazzalul malaikatu warruhu fiha Bi isni rabbihim min kulli am Salamun hiya hatta matla ilafaj Sadakallahul azim Bang Gak kamu sholah Katanya ada cara Dek Betahun-tahun kau jadi istri abang Abang hanya membawa kau Kepada pengalaman-pengalaman yang pahit Tak pernah kau rasakan Kesenangan bersama abang Tapi Mira bahagia bang Manusia itu Tak hanya butuh kebahagiaan Tapi juga kesenangan Dek Abang sangat mencintai kau Mira tahu Ya karena itulah abang tak mau membuat kau menderita Abang harus menceraikan kau Carilah suami yang lebih baik Abang ikhlas Istighfar bang Istighfar Di malam nuzul Quran ini Justru abang ingin menceraikan Mira Karena ketidakberdayaan abang Bang Jika saja Mira tidak berpegang pada kitab ini Sudah Mira tinggalkan abang Anak-anak Dan rumah buruk ini Oke 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 Sekarang Pertanyaan berikutnya Siapa Silahkan suruh Umat sudah terlalu banyak tertawa Sekaranglah saatnya awak tunjukkan Apa yang telah diberikan Allah terhadap keluarga awak hari ini Awak mendapat uang 100 ribu dari Pak Jalal Gue juga Harapan bisa memperbaiki kehidupan keluarga pun membumbung tinggi Akan tetapi Nyaris waktu istri awak anda menyentuh uang itu Datanglah si hakim menagi hutang Kan lo punya hutang sama gue suruh Jika Allah terus memperlakukan awak seperti ini Maka awak akan hidup hanya untuk menampung sedekah dan belas kasihan Tidak cukupkah Allah mempermalukan awak? Tidak cukupkah Allah mempermalukan awak? Betul Bang Jack Wahai sang penjagamu shola Coba tunjukkan kepada awak Dimana Allah ketika awak membutuhkan dia Coba Abang tunjukkan Dimana Allah ketika awak membutuhkan dia Apakah dia telah hilang? Apakah dia telah hilang? Ya Bang Saya juga sering ngalamin kayak gituan Kehilangan Tuhan Jawab aja Bang, gak usah takut Gua mau jawab apa ya? Ya jawab pakai yang asik dong Joki yakin Abang bisa Kalau belum bisa jawab Mendingan kita makan dulu Bang Laper ini Gak ada yang makan Sebelum denger Omongan gue Tidak ku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada aku Astagfirullahaladzim Bang, jangan begitulah Kayak piraun aja Eh, itu firman Allah Dalam Al-Quran din Bukan omongan gue Oh Sudah sejauh manakah Kalian beribadah dengan hartamu? Sudah sekuat apakah kalian beribadah dengan kemiskinanmu? Kalau orang-orang kaya Kayak Pak Jalaf Dia beribadah dengan kedermawanannya Nah, kalian orang miskin Beribadahlah dengan kesabaranmu Ngerti? Allah gak pernah hilang Kitalah yang terpejam Mata hati kita terpejam Mangkainya bangun 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 Siapa yang nyuruh pergi? Bang Jek nyuruh Gara-gara lo sih nih Silap awak bang Menanya enggak-enggak aja lo Duduk lo Allah hilang Iqra' bismi rabbikal lazi khulak Khulakal insana min alak Iqra' warabbukal akram Allazi allama bilqalam Allama'l insana malam yaklam Hei, apa itu? Maaf bang Tadi ceramanya bagus banget Bagus Tapi kita belum ambil jatah makan ya bang Lo, gue udah omelin Masa sempet aja mikirin makanan lo Stop Yang dia pisin Saya belum makan Baiklah Uh D D Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton